Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy Dan kembali lagi bersama Bunda Ajeng dalam mental pelajaran TEIKA Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with receding basmala together Bismillahirrohmanirrohim Well, hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita mengenai penerapan sharing ekonomi So, make yourself comfortable and stay focused on the video You may pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Oke, let's check this video out Baik anak-anakku yang sholi dan sholiha Masih ingatkah anak-anak tentang penerapan sharing ekonomi? Penerapan sharing ekonomi dibagi menjadi 7 Yaitu penerapan pada bidang pertanian, keuangan, makanan, perjalanan atau wisata, kemudian pekerja, transportasi, dan marketplace Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penerapan sharing ekonomi pada bidang pertanian, keuangan, dan makanan Kali ini kita akan membahas tentang penerapan sharing ekonomi pada bidang perjalanan atau wisata Pekerja, transportasi, dan marketplace Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu Mulai dari penerapan sharing ekonomi pada bidang perjalanan atau wisata Contoh startup di Indonesia yang menerapkan sharing ekonomi pada bidang perjalanan atau wisata Antara lain, yang pertama yaitu Traveloka Kemudian ada Ticket.com, Bugeng.com, dan Mister Aladin Mari kita bahas satu persatu Contoh startup yang menerapkan sharing ekonomi pada bidang perjalanan atau wisata yang pertama yaitu Traveloka Traveloka merupakan perusahaan teknologi terkembangkan di Indonesia Yang menyediakan layanan reservasi dan pemesanan tiket pesawat Serta penginapan secara online Dengan Traveloka, kita dapat menemukan rute penerbangan dan hotel terbaik secara tepat, aman, dan dengan harga termurah Tanpa biaya apapun Traveloka juga menyediakan layanan untuk pemesanan tiket kereta api Yang tentunya dapat menambah kemudahan bagi kita untuk melakukan traveling Startup kedua pada bidang perjalanan atau wisata adalah Ticket.com Ticket.com adalah layanan reservasi dan pemesanan online tiket pesawat Tempat penginapan atau hotel, tiket kereta api, sewa mobil, serta event dan atraksi terlengkap yang dikhususkan bagi layanan konsumen Startup selanjutnya yaitu Booking.com Booking.com hadir dengan menawarkan kemudahan dalam merencanakan perjalanan wisata atau liburan bagi penggunanya Baik dari segi reservasi dan pemesanan tiket pesawat, ataupun penyewaan mobil, pemesanan tempat menginap, bahkan sampai dengan pencarian Destinasi wisata dan liburan kit Booking.com dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan tersebut Startup selanjutnya yaitu Mr. Aladin Mr. Aladin adalah salah satu aplikasi yang menyediakan layanan travel online di Indonesia Mr. Aladin dapat membantu memenuhi bermacam kebutuhan liburan yang pengguna lakukan Mulai dari menentukan hotel atau villa terbaik, menemukan petualangan seru, sampai dengan menginspirasi pengguna dengan pengalaman travel yang unik Penerapan sharing ekonomi yang kedua yaitu penerapan pada bidang pekerja Nah, di Indonesia ada beberapa startup yang menerapkan konsep sharing ekonomi pada bidang pekerja Di antaranya yaitu ada Jobstreet, LinkedIn, Jobs ID, dan Indin Mari kita bahas satu persatu Penerapan sharing ekonomi pada bidang pekerja yang pertama yaitu Jobstreet Jobstreet merupakan salah satu aplikasi lawangan kerja terbaik di Indonesia Jobstreet tidak hanya menyediakan lawangan dari Indonesia saja, namun juga negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina Fitur yang tersemat pada aplikasi lawangan kerja Jobstreet ini pun memudahkan para jobseeker dengan hadirnya mobile notification Startup kedua yang menerapkan prinsip sharing ekonomi pada bidang pekerja yaitu LinkedIn Tidak hanya dikenal sebagai aplikasi sosial media saja, LinkedIn juga berperan sebagai aplikasi lawangan kerja Jutaan profesional memiliki akun LinkedIn dan tak jarang juga para perusahaan atau tempat kerja lainnya mencari pekerja melalui LinkedIn Dalam fiturnya, aplikasi ini juga memberikan notifikasi pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan pengguna Karena sebelumnya pengguna harus mengisi data diri mengenai skill atau kemampuan pengguna Pengguna LinkedIn juga dapat menulis artikel yang kemudian akan dibagikan dan juga dibaca oleh para pengguna lain Bahkan mungkin dibaca oleh perusahaan yang membutuhkan skill pengguna Startup pada bidang pekerja selanjutnya adalah Jobs ID Jobs ID adalah aplikasi lawangan kerja di Indonesia yang memang dikhususkan untuk para pencari kerja yang mencari pekerjaan di Indonesia Sebelumnya, aplikasi ini dapat diakses melalui websitenya secara langsung Namun, untuk kemudahan para pencari kerja, Jobs ID membuat sebuah aplikasi yang akan lebih memudahkan para pencari kerja Startup yang menerapkan prinsip sharing ekonomi pada bidang pekerja selanjutnya adalah Indeed Indeed Job Search menyiapkan berbagai macam fitur untuk memudahkan para pencari kerja dengan lebih dari 200 juta pekerjaan baru Untuk pengguna yang tidak ingin mendapatkan pekerjaan yang terlalu jauh Bisa mencari pekerjaan di daerah dekat dengan rumah dengan menggunakan fitur GPS yang ada pada smartphone Tak hanya pekerjaan tetap saja, bahkan pekerjaan untuk mahasiswa magang pun ada dalam daftar pencarian kerja Indeed Penerapan sharing ekonomi selanjutnya adalah penerapan sharing ekonomi pada bidang transportasi Nah, di Indonesia ada beberapa startup yang menerapkan konsep sharing ekonomi pada bidang transportasi Di antaranya yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan Anterin Nah, mari kita bahas satu persatu Penerapan sharing ekonomi pada bidang transportasi yang pertama yaitu Gojek Gojek adalah pelopor aplikasi ojek online di Indonesia Bisa dibilang bahwa Gojek adalah layanan ojek online yang saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia Dan semenjak kemunculan Gojek, semakin banyak aplikasi ojek online lainnya yang bermunculan Aplikasi yang dikembangkan oleh Nadima Karim ini menyediakan layanan goret untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan GoFood untuk membeli makanan yang diinginkan oleh pengguna Dan GoSend untuk mengirimkan barang Startup pada bidang transportasi selanjutnya yaitu Grab Nah, Grab ini merupakan salah satu kompetitor terbesar bagi Gojek Grab adalah aplikasi yang menyediakan layanan Grab Car bagi pengguna yang ingin diantar dengan mobil Grab Bike untuk memasang ojek online Dan Grab Express yang merupakan jasa pengiriman paket dan dokumen Startup pada bidang transportasi yang selanjutnya yaitu Maxim Maxim adalah layanan redsharing asal Rusia yang sudah beroperasi di beberapa negara, termasuk Indonesia Maxim menyediakan dua pilihan tarif kepada para penggunanya, yaitu tarif ekonomi yang terjangkau dan comfort yang mengutamakan kenyamanan Maxim juga menawarkan metode pembayaran secara tunai maupun non-tunai Dengan tarif layanan yang kompetitif, Maxim telah bersaing dengan layanan ojek online populer seperti Gojek dan Grab Sejak pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2018 Serap selanjutnya yang menerapkan sharing ekonomi pada bidang transportasi yaitu Anterin Anterin adalah layanan ojek online lokal yang telah beroperasi di lebih dari 50 kota di Indonesia Dengan Anterin, pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih tarif Di sini tidak berlaku adanya tarif jam sibuk dan luar jam sibuk Pelanggan dapat memilih pengemudi yang menawarkan tarif yang dapat mereka terima Selain itu, pelanggan Anterin juga dibebaskan untuk memilih kendaraan atau pengemudi yang mereka suka Nah, penerapan sharing ekonomi yang terakhir adalah penerapan sharing ekonomi pada bidang marketplace Ada beberapa startup di Indonesia yang menerapkan konsep sharing ekonomi pada bidang marketplace Di antaranya yaitu Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak Nah, mari kita bahas satu persatu Penerapan sharing ekonomi pada bidang marketplace yang pertama yaitu Lazada Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk Mulai dari elektronik, buku, mainan anak, dan perlengkapan baji Serta alat kesehatan dan produk kecantikan Selain itu, ada juga peralatan rumah tangga dan peralatan traveling serta olahraga Startup marketplace yang kedua yaitu Shopee Shopee merupakan sebuah aplikasi yang diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama Dengan model consumer to consumer Shopee menghadirkan fitur live chat yang menjadikannya berbeda dengan perusahaan marketplace lainnya Hingga akhirnya banyak marketplace yang mulai mengadaptasi fitur tersebut Startup yang menerapkan princip sharing ekonomi pada bidang marketplace selanjutnya adalah Tokopedia Tokopedia merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusuk model bisnis marketplace Siapapun boleh membuat toko online-nya secara gratis Perannya yaitu sebagai pihak ketiga untuk menjadi jembatan transaksi jual-beli Selain itu, Tokopedia memantapkan posisinya sebagai marketplace terdepan di Indonesia Startup marketplace selanjutnya yaitu Bukalapak Bukalapak merupakan hasil marketplace buatan dalam negeri Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal 2010 Model bisnisnya juga mengusung konsep consumer to consumer Baik anak-anakku yang solid dan solihah Itu tadi pembahasan kita tentang penerapan sharing ekonomi pada bidang perjalanan atau wisata Bekerja, transportasi, dan marketplace Jangan lupa juga untuk mereview video sebelumnya Terkait penerapan sharing ekonomi pada bidang pertanian, keuangan, dan makanan Oke? Terus semangat belajar karena semua anak di teladan itu hebat Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini Apabila masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa cari di buku Tanya ke Bunda Ajeng maupun browsing di internet Oke? Let's finish our lesson today with residing Hamdallah together Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Oke, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax